Setelah kurang lebih 1 bulan bersama TWS Sahabat 2 Play 100, saya bisa merasakan suka duka dengannya. Pengalaman yang akan di-share ini dimulai dari saat santai di rumah maupun sedang di outdoor. Semuanya akan dikupas tuntas di channel ini. Tapi sebelum itu, mohon dukungannya dari Bro and Sis semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu gak ketinggalan jika aku upload video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sesuai janji di video sebelumnya tentang TWS Sahabat ini, saya akan mereview dan menginformasikan buat kalian yang sedang bingung atau lagi galau meminang TWS ini. Buat yang pengen lihat video unboxingnya, kamu bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, dimulai dari desain dulu nih. Setelah diteliti lebih dalam, nampaknya sahabat Poo Play 100 ini ingin berbeda dari yang lain. Kamu bisa lihat sendiri nih Bro, desain charging boxnya sangat premium karena material yang dipakai dibalut kulit. Tapi ini tidak sepenuhnya berbahan kulit, soalnya bagian lapisan dalam masih pakai plastik sebagai kerangkanya. Untuk desain charging box, saya sangat suka. Feel premiumnya makin kerasa ketika tulisan sahabatnya di emboss kayak gini. Oh iya, kapasitas baterai 370 mAh pada charging box ini menurutku cukup awet banget. Soal port pengisian charging box, ya udah pasti pakai Type-C. Dan pengisiannya juga sangat cepat. Hanya membutuhkan waktu 1 jam dengan mengandalkan daya 1A sebagai pengisiannya. Oh iya, tidak ketinggalan juga pada charging boxnya support pengisian tanpa kabel alias wireless charging. Nah, sekarang beralih ke desain earbuds. Jadi, sahabat Poo Play ini earphone-nya bertipe half-in-ear. Yang mana ketika dipakai berlama-lama tuh gak bikin kuping jadi sakit. Tapi ketika dipakai, ini terlihat gimana gitu? Jujur saja, saya agak kurang suka nih. Karena terlihat seperti kancing jas yang nempel begitu besar di kuping. Bahkan ada saat momen dimana ketika tiap malam pakai TWS ini sambil tiduran, wah benar-benar gak nyaman. Ya, karena saking besarnya itu, sehingga kuping ketika bersentuhan dengan bantal, kerasa mengganjalnya dan bikin kuping saya agak sedikit sakit. Terlepas dari hal yang menurut saya kurang suka tadi, tetap ada beberapa poin yang cukup bagus. Dimulai dari fitur pada earbuds. Fungsi tombol kontrol sahabat Poo Play 100 ini bisa dipakai untuk atur volume, next song, jawab panggilan, dan panggil asisten virtual seperti Siri. Cuman, tombol yang dipakai masih berbentuk tombol fisik alias bukan touch sensor. Sebenernya gak ada yang salah sih, cuman kalau dibuat touch sensor yang bekerja ketika di-tap 2 kali, kayaknya bakalan lebih praktis. Tapi ingat, ini tergantung selera aja ya. Selanjutnya, kodek audio yang disematkan Poo Play ini udah support aptX, jadi bisa meminimalisir latency delay lah. Tapi ya belum total 100% aman sih, karena sampai saat ini pun belum ada TWS yang beneran bebas delay. Tapi kalau dipakai buat streaming video sih masih aman-aman aja. Paling delay yang kerasa itu ketika sedang bermain game aja. Ya wajar lah. Nah, untuk kualitas suaranya sendiri, jujur saja terkadang bisa diterima dengan baik, kadang ada saat di waktu tertentu kurang tepat dengerin musik pake TWS ini. Oke, saya akan bahas saat bagusnya dulu ya. Jadi, karakter suaranya itu menurutku tidak ada yang ditonjolkan dominannya. Maksudku, seperti bass, vocal, treble, bahkan middlenya itu semuanya rata bro. Biasanya kan kalau di TWS lain, yang paling ditonjolkan itu bass yang sangat overdosis. Eits, bukan berarti TWS sahabat ini gak ada bassnya ya. Malahan, bassnya sangat empuk dan nyaman buat dengerin musik jeduk-jeduk dalam jangka yang lama. Mungkin jika terbiasa pake earphone yang bassnya paling tinggi, wah saya rasa bakalan kurang banget. Dan untuk sound stagingnya sendiri, saya rasa cukup luas. Yang paling kerasa itu ketika saya dengerin lagu yang sedang live concert kayak gitu, dimana suara orang bersorak dan tepuk tangan itu masih kedengaran walau kayaknya jauh. Cuman, jika dipake dengerin musik yang kalem seperti akustikan, entah kenapa hype-nya agak kurang nampol sih. Tapi sejauh ini cukup aman lah. Sekarang bagian yang gak sukanya. Karena ini tipenya half in ear, jadi kalau dengerin musik di tempat yang lagi ramai, suaranya itu masih bisa nembus. Alhasil dengerin musik jadi kurang fokus, tapi ada bagusnya juga. Kalau earphone ini dipake saat jogging atau lagi berkendara, kita masih bisa mendengar orang berbicara atau suara klakson sekaligus. Jadi gak bener-bener nutup suara dari luar. Ya, untungnya kita masih bisa waspada terhadap suara di lingkungan sekitar lah. Yang bikin kagum dari earbuds-nya sendiri punya daya tahan baterai yang sangat awet. Bahkan pernah dengerin lagu abis 10 track, persentase baterainya belum turun 1% pun. Diketerangan buku panduannya, kapasitas 50 mAh pada masing-masing earbuds ini bisa bertahan maksimal 6 jam dan 24 jam jika ditotal dengan charging box. Ada satu fitur yang emang wajib ada di kelas TWS yang harganya hampir sejutaan, yaitu CPC. Ya, teknologi ini menurutku sangat berguna banget buat yang hobi teleponan pake headset wireless. Dimana jika sedang menelpon tuh, suara kita yang ditangkap sangat jernih dan minim sekali gangguan dari suara bising. Oke, jadi kesimpulannya, TWS Sabat ini sangat saya rekomendasiin buat bro semua yang gak suka dengan jenis earphone in ear. Dan juga memang suka dengerin musik yang masih bisa dengar suara di lingkungan sekitar. Jadi, ya segitu aja dulu review Sabat Poo Play, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian yang sedang mencari TWS terbaik. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!